Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini kita menyaksikan perkuliahan tentang sejarah sosial Islam kontemporer Tema kita pada pagi hari ini adalah Muslimah Indonesia, kiprah dan kontribusinya dalam wacana intelektual Teman-teman sekalian, perempuan Indonesia atau muslimah Indonesia ini punya banyak peran ya Yang pertama tentu saja di rumah perannya sebagai seorang ibu, maka dia bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya Kemudian perempuan juga punya peran sebagai istri, punya peran sebagai anak dan juga punya peran sosial untuk berkiprah di masyarakat Selanjutnya, ini saya mengutip beberapa temuan PPIM, PPIM ini pusat pengkajian Islam dan Masyarakat Salah satu lembaga penelitian yang ada di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jadi, menurut temuan PPIM ini ternyata bahwa perempuan Indonesia ini belum banyak terlibat dalam proses produksi dan reproduksi Untuk wacana sosial intelektual keagamaan ya di Indonesia Nah, masih sedikit perempuan yang bisa dikatakan sebagai ulama atau misalnya perempuan yang bisa berwacana dalam masalah sosial intelektual Selanjutnya, ini temuan PPIM tahun 2002 ditemukan bahwa ini kalau indikator misalnya perempuan itu punya karya atau kontribusi dalam wacana keintelektualan Maka itu bisa dilihat dari hasil karyanya, baik itu berupa buku, terbitan dari berbagai media, maupun jurnal dan lain sebagainya Nah, pada tahun 1999 ini misalnya penulis perempuan ini hanya 5% sampai 18% ya penulisnya Kemudian sebanyak 80% buku yang beredar itu adalah buah karya pemikiran dari penulis laki-laki Kemudian kalau dilihat dari katalog terbitan buku Gramedia, dari 514 buku yang terbit Itu hanya sekitar 58 orang atau 11,29% penulis perempuannya Nah, kalau kita lihat dari penerbit Mizan, ini hanya 20% penulis perempuan Maksudnya hanya 20 penulis perempuan atau sekitar 5,96% dari 336 buku yang diterbitkan oleh Mizan tahun 1999 Lalu, kalau kalian pernah mengenal jurnal studia islamika, ini salah satu jurnal terindeks kopus ya Yang diterbitkan oleh PPI Nguin Selvi Diatur Jakarta Ini dia terbit dari tahun 1994 sampai 2000 dan sudah memuat 155 artikel Tetapi hanya 10 artikel ya yang ditulis oleh perempuan, jadi hanya sekitar 6,45% Nah, ini temuan-temuan ini menjadi PR besar bagi kita khususnya kalangan akademisi, intelektual ya Terutama dari perempuan gitu ya, untuk lebih intens lagi untuk mengikuti ranah kajian intelektual Dan menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah sehingga perempuan juga bisa berkontribusi dalam pengembangan wacana keislaman dan wacana intelektual Kemudian kalau dilihat dari sejarah ya, misalnya perempuan pada masa order baru Ini perempuan ini lebih dirumahkan gitu ya, atau didesentralisasikan hanya dalam bidang keperempuanan Jadi perempuan itu perannya sebagai pendamping suami, pendidik anak, pembina generasi muda, serta pengatur ekonomi keluarga Nah, jadi meskipun ada perempuan yang sudah bekerja atau berperan di ranah publik Ini juga hanya sebagai, istilahnya itu secondary gitu ya, jadi bukan pencari nafkah utama gitu Jadi hanya sekunder Nah, kemudian perempuan juga masih dianggap sebagai kelas 2 gitu ya, jadi hanya penyumbang tenaga untuk fokus aktivitas sosialnya Nah, kemudian ini juga bisa semakin melenggangkan budaya patriarki Kemudian kalau kita ingat, pada tahun 1974 itu ada salah satu organisasi keperempuanan Ini Dharma Wanita, ini organisasi ini adalah organisasi istrinya Pegawai Negeri Ini ada salah satu program yang terkenal ya, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Nah, itu juga sampai sekarang masih eksis program-program ini Dan beberapa organisasi keperempuanan lainnya untuk memberdayakan perempuan ini tadi Kemudian kalau kita sambung perempuan pada masa reformasi, ini mulai ada keberpihakan gitu ya Dari peraturan perundang-undangan kita untuk memasukkan unsur-unsur gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama negara Ini sudah diintegrasikan dalam undang-undang, kemudian di berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam bidang hukum, dalam bidang pemerintahan gitu ya Bahkan pada saat amandemen undang-undang 45, organisasi perempuan ini juga dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan untuk Perdamaian dan Demokrasi Ini memperkuat undang-undang nomor 39 tahun 99, pasal 46 tentang hak asasi manusia Yang isinya itu menjamin keterwakilan perempuan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun yudikatif Nah, jadi ini adalah era bagi perempuan Indonesia untuk lebih berkipas lagi dalam berbagai bidang Kemudian pemerintah Indonesia juga mengeluarkan INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional Jadi dalam PUG ini mengharuskan seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional itu dirancang sehingga bisa berperspektif gender gitu Kemudian juga sebetulnya pemerintah Orde Baru pernah meratifikasi deklarasi hak asasi, deklarasi universal aksasi manusia ya dalam konvensi sedau namanya Kemudian, nah kalau kita lihat bagaimana keterwakilan perempuan saat ini, ini data saya dapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ini dari tahun ke tahun pemilu, mulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014 sampai 2019 Nah, ini jumlah anggota DPR laki-laki, ini jumlah anggota DPR perempuan, ini jumlah kursi DPR yang diperbutkan Nah, ini sudah mulai ada peningkatan ya, walaupun sebetulnya masih naik turun ya Misalnya ini sudah naik dari 45, 61, 101 terus turun lagi pada tahun 2014 jadi 97 Tapi alhamdulillah tahun 2019 ini sudah ada anggota DPR perempuan yang 118 orang gitu Nah, ini kalau data lengkapnya ini ada di sini, di tabel di sebelahnya Selanjutnya, kalau kita bicara tokoh saat ini yang pernah, apa namanya, perempuan yang pernah menduduki posisi strategis yang paling tinggi Misalnya menjadi Presiden RI, pernah ada Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian sekarang anaknya menjadi Ketua DPR RI, Puan Maharani Kemudian di pemerintahan Jokowi juga mulai diberikan kesempatan ya kepada Menteri-Menteri Perempuan, lumayan banyak, ada sekitar 5 orang Nah, ini juga dengan adanya beberapa keterwakilan perempuan di berbagai bidang ini Pengambilan kebijakan tentu saja diharapkan bisa lebih responsif gender Nah, ini kalau kita bicara tentang beberapa tulisan mengenai perempuan muslimah dalam wacana intelektual Ada beberapa karya yang menunjukkan tentang itu di Indonesia Misalnya, ini karya Jajat Burhanuddin tahun 2002, judulnya Ulama Perempuan Indonesia, diterbitkan oleh Gramedia Buku ini menampilkan 13 ulama perempuan yang berjasa dalam dinamika kehidupan muslim Indonesia Jadi, dia membahas peran ulama perempuan, bagaimana kontribusi mereka terhadap proses produksi dan reproduksi wacana sosial, intelektual, dan keagamaan Nah, dari temuan PPIM ini menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak banyak terlibat dalam proses produksi dan reproduksi wacana sosial dan intelektual keagamaan Lalu, kalau kita lihat buku Ali Munhanif tahun 2002, judulnya Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik Dalam buku ini menguraikan secara rinci mengenai wacana relasi gender dalam literatur Islam klasik di berbagai bidang ya Misalnya, bidang tafsir, hadis, tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam Kemudian, kalau kita baca buku selanjutnya Ini misalnya adalah buku Jam Hari Ma'ruf dan Ismatur Ropi tahun 2003 Judulnya Citra Perempuan dalam Islam tentang Pandangan Ormas Keagamaan, diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Jadi, dalam buku ini memaparkan secara komprehensif mengenai perkembangan wacana gender dalam Ormas Islam Selanjutnya, kita lihat dalam buku Jam Hari Ma'ruf dan Bin Wahid Ini terbitan tahun 2007 Diterbitkan oleh PPIM, UIN Jakarta, dan British Embassy Sekitar tahun 2007 tadi Judulnya tentang agama, politik global, dan hak-hak perempuan Jadi, dalam buku ini merupakan hasil survei PPIM tahun 2001, 2002, 2004, dan 2006 Yang dilakukan di 8 provinsi Indonesia Mereka ingin mencari tahu bagaimana posisi perempuan dan laki-laki Nah, hasil survei ini menunjukkan secara umum masyarakat musim Indonesia menganggap bahwa laki-laki di Indonesia itu lebih unggul daripada perempuan Mayoritas umat Islam juga masih mengidealkan peran domestik perempuan dibanding peran publiknya Tetapi, pada saat yang sama, karena realitas sosial politik, maka mereka juga harus mengakui hak-hak politik perempuan Jadi, secara garis besar, buku ini mengeksplorasi bagaimana wacana gender ini dari politik global ke wilayah lokal Selanjutnya, dalam buku berjudul Jejak Perjuangan Keutamaan Perempuan Indonesia yang diterbitkan oleh KUPI KUPI ini Kongres Ulama Perempuan Indonesia, mereka juga telah menyelenggarakan Kongres yang pertama Buku ini mengapresiasi dan mengafirmasi eksistensi peran ulama perempuan yang hidup beberapa abad lalu dan semakin membaik di Indonesia hingga saat ini Buku ini setebal 307 halaman, jadi memaparkan bagaimana pikiran positif tentang perempuan yang harus berkiprah Tidak hanya di ruang domestik, tetapi juga bisa berperan di ranah publik Misalnya, di Indonesia ada tokoh-tokoh pahlawan seperti R.A. Kartini, Rohana Kudus, Judna Din, dan tokoh perempuan lain yang tidak diragukan lagi kehebatannya Lalu ada buku berjudul, ini masih sama, judulnya Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia Ini salah satunya misalnya menggambarkan tentang Nyai Solihah Wahid dan terlibat dalam perjuangan meraih kemerdekaan Kemudian ada juga sosok Nyai Horyah Yasin Kemudian diceritakan disini bahwa pada usia yang sangat belia bersama seorang suami membangun madrasah untuk santri putri di Jombang, Jawa Timur Kemudian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya